Kepolisian sektor Koto Tengah Padang, Sumatera Barat menahan pelaku penyiraman air panas terhadap seorang bidan. Insiden penyiraman ini terjadi pada selas 1 Ju Desember 2021 di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Padang. Diketahui pelaku yang berinisial T51 tahun ini diduga emosi seusai ditegur karena memutar musik terlalu keras. Dikutip dari tribunpadang.com, korbannya adalah seorang perempuan yang bekerja sebagai bidan. Segaligus pelaku dan korban masih ada hubungan antara ipar dan adiknya. Bidan tersebut berinisial SW 31 tahun. Hingga saat ini terduga pelaku sudah berada di dalam tahanan Polsek Koto Tengah di Kota Padang, Provinsi Sumbar. Kejadian ini bermula ketika korban menegur karena suara musik dari rumah pelaku yang mengganggu lokasi praktik persalinan atau tempatnya bekerja. Di Polsek Koto Tengah terlihat pelaku memakai baju biru dijaga ketat oleh petugas kepolisian. Terduga pelaku mengaku menyesal dengan apa yang telah dilakukannya terhadap korban. Lagi pula dirinya mengingat keluarga yang mesti dinafkahi harus ditinggalkan saat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Ia mengatakan menyiram tubuh korban dengan air teh yang sedang panas. Dikatakannya air teh yang sedang masih proses pembuatan itu berada dalam wadah gelas berukuran besar. Terduga pelaku sibuk bekerja di bengkel dan membuat minuman hingga larut malam. Keberadaan mereka selama ini ungkapnya masih saling bertetangga dan kediamannya bersebelahan rumah. Namun katanya tidak ada saling berkomunikasi dan sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Ia mengatakan volume musik ini dari salah seorang pengunjung yang datang dan dihidupkan melalui sambungan HP. Dirinya memang sempat menghindar dari kejaran pihak kepolisian karena merasa kaget dan takut. Sejauh ini terduga pelaku juga mengaku bahwa dirinya belum pernah berurusan dengan hukum. Kanit Reskrim Polsai Kota Tangah Ibda Mardianto mengatakan bahwa kejadian ini terjadi pada selasa 7 Desember 2021 yang lalu. Ibda Mardianto mengatakan bahwa saat ini korban masih menjalani perawatan di rumahnya. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!